Ini dia gameplay Genshin Impact di hape RAM 3GB, hape kentang cuy Ya kalian juga bisa memainkannya di hape kentang RAM 1GB cuy Ya oke langsung saja kita mulai ke videonya guys Oke guys jadi aku main Genshin Impact nya di aplikasi Cloud Moon ya Kalian bisa cari di playstore atau nanti aku taruh linknya di deskripsi Ya oke lah langsung saja buka aplikasinya guys Nah jadi seperti ini tampilannya guys disini di beranda itu Udah banyak banget game-game yang disediakan ya Jadi ini bukan Genshin Impact doang Kalian bisa main game lain selain Genshin Impact ya Ada Watering Wave dan masih banyak lagi cuy ya Mantap jiwa cuy Dan disini aku sudah login ya pakai email ya Kalian bisa klik saja yang di pojok kanan bawah yang aku itu ya Kalian klik saja Dan di atas itu ada tulisan waktu bermain game 15 menit guys ya Jadi kita dikasih waktu free time 15 menit cuy di cloud ini ya Nah untuk mengetahui sistem free time nya Kalian bisa klik saja yang tanda tanya itu cuy ya Nah disitu ada tulisan yang satu itu setiap hari bisa dapat free time 15 menit ya Tapi tidak bisa ditabung alias hanya untuk hari ini saja ya Jadi besok ada 15 menit tapi nggak bisa ditabung oke Nah terus yang kedua ini kayaknya itu apa ya Mungkin setelah 60 menit kalian main di cloud ini mungkin ini ya antri ya Nah yang kalau ketiga ini jadi free time nya itu di reset setiap jam 2 pagi guys Ya jadi seperti itu cuy Disini juga bisa langganan ya paket standar 56.000 sebulan ya Itu masih antri cuy ya Nah ini paket premium 81.000 sebulan ya Ini paket pro dan bisa 60 fps guys 169.000 cuy Dan ini paket per jam 15.000 itu 5 jam ya Pas 7 hari 23.000 Mungkin ini yang lumayan worth it sih Untuk kualitas streaming HD Oh ini berarti harus beli paket yang premium coy Ya jadi untuk yang gratisan kita menggunakan kualitas SD atau 720p ya kayaknya ya Disini banyak banget gamenya ya guys Cuma aku disini aku mau coba tes Genshin Impact nya cuy ya Oke menghubungkan Jadi kemarin itu aku udah main Genshin Impact di Cloud Moon ini guys ya Kita lihat apakah nanti disuruh login lagi atau enggak nih Terus save nya juga kita lihat ya Dan ya ini dia guys Jadi disini gak perlu login lagi ya Karena kemarin aku itu udah login coy Dan disini tuh servernya aku pilih Asia aja guys ya Mungkin langsung aja klik mulai coy Kemarin pas baru aku main Genshin Impact di Cloud Moon ini tuh Loadingnya lama coy ya Mungkin karena menyiapkan file-file atau apa ya Menyiapkan-menyiapkan gitu lah ya Mungkin jadi lama coy ya loadingnya Dan ini masih loading Jadi sabar tunggu aja coy Dan ini dia Genshin Impact nya sudah bisa dimainkan coy Bentar bentar Ini di tempat mana ya Oh iya iya bener-bener di tempat ini Berarti ini melanjutkan save data yang sebelumnya aku main coy Oke oke mantap Disini aku langsung saja main misi coy Kita pergi ke tempat sana ya Yang udah ditandai Jadi grafiknya gak bisa HD ya coy Itu harus paket premium Jadi ini 720p kayaknya ya Tapi ini lumayan lah buat player gratisan kayak kita ya kan 15 menit setiap hari bisa main Genshin Impact coy Ini masih lancar coy Jadi belum ada kendala Pinknya juga masih hijau ya Oke kita pergi ke tempat sana ya Main misi Dan wow Ini patah-patah coy Dan padahal pinknya hijau Dan ini kualitas semakin burik ya Atau ini menyesuaikan koneksi internetnya mungkin kali ya Ya oke lah Dan cutscan nya juga lancar Jaya ya men Jadi aman untuk cutscan nya story nya ya Oke ini logo bulat Oh untuk ini ya Ubah grafik dan waktu gratis yang tersisa coy Dan cutscan di Genshin Impact itu gak bisa di skip coy Jadi kita tonton dulu aja guys ya Naga birunya sudah pergi coy Nah jadi di Genshin Impact ini nanti juga lawan si naga itu ya Oke ini dialognya coy ya Jadi kita lanjut lagi nanti lihat gameplaynya seperti apa Apakah masih lancar atau ngelag-ngelag ya Oke aku coba gerakin karakternya coy Dan disini ya masih lancar-lancar aja ya Cuma yang tadi sebelumnya itu ngelag gak tau kenapa Mungkin koneksi atau gimana ya Disini tuh bisa klik yang di atas itu otomatis ya Jadi analognya bisa eh dialognya bisa otomatis ya cuy Jadi gak harus ditap-tap gitu Oke kita melanjutkan petualangannya lagi men Kita ke tempat sana ya Jadi ini emang pinknya hijau terus ya dari tadi ya Tapi sayang banget free time-nya 15 menit setiap hari Itu juga gak bisa dikumpulin Ya begitulah Aku skip aja karena terlalu lama dialognya coy Jadi ini karakter hampir ya Karakter pemanah coy Tekan untuk membidik Oke ini untuk buat memanah ya Mengarahin manah aim coy Kita coba satu kali lagi tembakan Dan yak kena cuy Oke ya Mantep juga ini karakter pemanah Jadi udah punya dua karakternya Satu yang pakai pedang satu yang pakai panah guys Dan disini kita jalan-jalan kesana ya Apakah masih ngelag atau masih lancar saja cuy Nah ini dia cuy kan Patah-patah gini cuy Patah-patah ya Tapi gak terlalu lama Nanti balik semula lagi men ya Grafiknya gak HD gak masalah Yang penting Kelancarannya aja sih guys Karena kita main cloud game itu Yang penting Game-nya lancar aja ya Ya walaupun grafik ini Perlu juga Ya oke guys mungkin segitu saja Video tentang main Genshin Impact Di aplikasi cloud moon Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Ya oke terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video cuy Oh 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 selamat menikmati